Iya ketika waktu itu gue ada job pre-wedding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kita bikin thumbnail Kita foto dulu Lagi lagi Udah Udah Oke Langsung ke pembahasan Jadi V2S itu Awalnya gimana tuh Karena gue kan baru join tuh Sekitar tahun 2018 Bulan Agustus Gue gak tau banyak tentang itu Jadi Langsung aja gue serain ke dirinya nih Mumpung lagi ada ya kan Kita tanya aja Mas Suhu Suhu Pendirinya nih kan Sebentar dulu Sebelum kita ngomong nih Belum kenalin diri masing-masing Lupa Adik ibu guys Oke Kenalin gue sendiri Nama gue Di Untuk Instagramnya Nih ntar ada di bawah sini Kalo editornya malas ngedit Ntar ada di deskripsi Oke Nama gue Dameng Nama Instagram gue Ed Pejalan.berbeda Ada di bawah ya Nanti Gatau ada apa engga Ganteng editor Ganteng editor Lanjut Kalo gue Median Julian Kalo Masa e-game ya Gampang lah Dispersi aja Ntar ngedit susah Iya Kita tanya editor Gimana caranya ya Oke kita mulai Kayak pembahasan yang tadi Gimana nih Asal muasalnya Bentuk Inventus Street ini Kalo sih yang gue tau ya dulu Asalnya dari Temen-temen rumahan Temen-temen rumahan Temen main lah Temen main Awalnya kita ngobrol-ngobrol Ngumpul-ngumpul Menjadi suatu Kegiatan Atau suatu grup Kelompok Kelompok Untuk Inventus Street itu Sebenernya Akhir 2016 Itu Dibuat Sama Bobby Bobby Siapa Atenan ya Atenan Atenan Molana Nah dia itu Pencetus sekaligus founder Yang menemukan nama Inventus Street itu Ya awal mulanya kan gue emang Pertama kali banget Hunting bareng sama dia Tiba-tiba dia mau ngusulin bikin tim Ya gue sih Kayak ngikut aja lah Oh masih ngikut-ngikut gitu ya Gue ngikutin dia aja lah Dia maunya gimana gitu Mau bikin tim atau gimana Setelah Kalo dulu itu Ada siapa aja? Ya anggotanya Awal-awal itu siapa aja? Awalnya gue berdua doang Berdua doang Emang lagi iseng-iseng hunting Tiba-tiba Bobby kepikiran Buat bikin grup Kamera dari dia Bikin tim Kalo kamera iya Mesti Kamera dari dia Nah Akhirnya gue Briefing dah tuh Briefing terus Lama Berminggu-minggu lah pokoknya Buat ngerancanain Meat hunting pertama Inventus Street Akhirnya Bisa Dilaksanakan kegiatan meat hunt itu Pertama kali Pas banget Hari Raya Imlek Tahun 2017 2017 Iya Dan itu juga momennya Lagi hujan seharian sih Ya contohnya kayak ginilah Kayak ginilah Bacanya mendukung banget nih Bikin dingin gitu ya Gak ada air doang Gak ada singkong rebusnya Gak ada air doang disini Siap-siap kencing aja sih Oke oke Dari tadi kan udah bahas awalnya pendirinya itu si Bobby Nah Nama Inventus Street sendiri itu Gimana tuh Asal pemikiran tuh Dari mana tuh Kalo asal pemikiran sih kurangan tau juga ya Karena kan bukan gue yang penemunya juga Ya kan Yang nyiptain nama itu juga bukan gue Tapi yang setelah gue cari tau itu Maksud dari Inventus Street itu Maknanya itu Kita menyerbu ke jalan Jadi kan genre kita ini Street photography Atau tukang foto jalanan lah Itu Nah kita Dibentuk dalam satu kelompok ini Maksudnya Biar kita tuh Bisa nyetrit bareng Rame-rame Oh iya jadi gak sendiri ya Benar Itulah yang disebut menyerbu Menyerbu itu kan gak mungkin sendirian Iya lah Menyerbu itu pasti Lebih dari Dua atau tiga orang lah Gitu Maknanya Lone Iya Lone walker Jadi Inventus Street itu Awalnya Ada pendirinya si Bobby Dan juga Dia yang buat Namanya itu Betul Kalau boleh tau Dukan dulu Kamera baru ada satu Kameranya Bobby Waktu itu Kamera apa yang dipake Jenis kamera ya Iya jenisnya Kalau jenis kamera itu Dia ada kamera pocket Sejenis merek Olympus 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 pocket ya Iya Jadul juga sih Memang jadul Nah disitu juga Karena gue Dari awal Kenal fotografinya juga Pake handphone Jadi ya Kalau gue Merasa Pake handphone ya Waktu itu udah cukup aja sih Karena dulu Waktu 2016 tuh Harga kamera Masih tinggi-tingginya Nyari barang secondnya tuh gak segampang sekarang Walaupun ada second ya kan Betul Berarti kamera pertama itu Olympus Berarti itu waktu lagi Masih berdua tuh Masih berdua aja Tahun berapa? Akhir 2016 2016 Iya Ketika itu emang belum diresmikan Karena Belum jelas juga Konsep kedepannya mau gimana Ya Akhirnya Buat putusin Cari anggota lagi Biar nama Inventu Street ini Sesuai dengan Arti maknanya itu Oke Iya Karena menyerbu itu Harus Ada orang lagi Kame lah Kame lah Kame lah gitu Terus lanjut? Akhirnya Tanggal 28 Januari Itu yang bertepatan Imlek itu Akhirnya kita resmikan juga disitu Langsung bikin grup semua bareng Ya kan Bikin grup lain Lain dulu Oh lain Lalu masih pake lain Januari tahun? 2017 Oh jadi Awalnya tuh Masih ngobrol-ngobrol gitu ya Bener Desember 2016 Dan terbentuknya resmi 28 Januari 2017 Oke Anggotanya Gua liat kan banyak tuh Gua follow-followan juga sama Temen-temen anggota yang itu Tapi gua juga belum ngerti Apa yang dilakuin Temen-temen sebelumnya Gintami bisa jelasin Oke jadi Waktu itu posisi Untuk Peresmian Tim Inventu Street itu Sebenernya Kita nyari anggotanya itu Dari temen-temen lama Kita Rangkul Temen-temen kita nih Yang lagi banyak waktu luang lah Kita rangkul Kita ajak bareng Walaupun dia gak ngerti Seenggaknya Dia punya pengalaman Pengalaman Iya Pengalaman bareng kita lah gitu Juga Kita ajak Ke suatu tempat Buat ngelakuin Street photography juga ya Visit Jakarta nya itu Itu 2017 Anggotanya Sebenernya Meski labi ya Bu Kayak Ikut Gak ikut gitu ya Iya betul Lanjut tadi Masalah anggota Ini udah masuk tadi 2018 ya 2018 2018 2018 2018 itu Semakin gak jelas ya Jumlah anggotanya itu Makin gak jelas Jadi Ketika 2018 itu Awal-awal Kita emang gak ngadain Street dulu sih Awal-awal tahun ya Jadi kita mulai street nya itu Atau sejenis meat hunting nya itu Ketika Sudah di bulan Maret Bulan Maret 2018 Bulan Maret Sampai Desember dah tuh Sampai seterusnya Ketika itu Anggota kita malah justru Gak jelas nih Labil nih Malah Ada salah satu anggota Yang udah gak mau ikut lagi Alhamdulillah Ada lagi yang masuk Itu Ya karena Liat dari Perkembangan ya kan Perkembangan Perkembangan Nah Ketika satu orang keluar itu Kita masuk lah nih Dua anggota Namanya Kevin Nama Black Oh Black 2018 Kalau Kevin sendiri Dia sebenernya Akhir 2017 ya Iya Iya Ketika waktu itu Gua ada job pre-wedding Itu Kevin masuk Oke Lanjut mana tadi Oke Tadi job pre-wedding Pre-wedding Kayak lanjut Lanjut Pokoknya Akhir 2017 itu Kita nambah anggota dulu Pertama Sebelum Salah satu anggota Dari kami Keluar Jadi sempat berjumlah Masih lima ya Masih lima 2017 Masih lima Pas Pertengahan 2018 Tepatnya di sekitar Bulan Juli itu Januar ini nih Yang Dia itu Memutuskan untuk berhenti ikut Ikut Kegiatan ini Alasannya ya Karena gak cocok Atau gak masuk lah Mungkin fashionnya Itu Kalau gue pribadi Nyetrit Kadang ya cuman Bertiga Lebih seringnya bertiga Jadi udah anggota ada lima Tapi Yang aktif Yang jalan tiga Nah iya Yang sering aktif itu Gue Akam dan Kevin Matiin Matiin Degangguan Sorry Sorry Awal-awal strip 2018 itu Sebenarnya banyak banget sih Deganggir 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 Indonesia Biar gue habis buat iklan doa ya Ini iklan aja Jalan diisi ini iklannya natural Ia Jadi tiap Menit ada iklan sih Ada potong-potongan lah Intinya tuh langsung gue ceritain tentang waktu itu gue sempet collab sama Bang Dis Oh gue inget ya waktu itu gue bikin gambar barang, gue bikin graffiti di gedung kosong Nah waktu itu gue pengen banget didokumentasiin nih, pengen banget gue bikin video gitu Diliput lah pokoknya Kayak dulu lu waktu di belajaran gitu Kalau itu kan emang siap itu diliput ya kan, dipoto, di videoin Pokoknya kalau graffiti writer ada lah video-video nya kayak setiap event-event nya Pengen tuh gue di videoin, karena sebelumnya gue kan ngegambar pasti nge videoin sendiri gitu Jadi agak ngeri-ngerian juga gue naruh kameranya Akhirnya Alhamdulillah jadi tuh videonya Walaupun ya memang gitu lah namanya juga masih baru Iya pokoknya itu pengalaman pertama banget disitu ya kan Terus gue juga dikenalin spot baru, spot yang bener-bener cocok buat strip fotografi ini Ternyata spotnya itu pun satu tempat sama gue collab sama dia Akhirnya disitu Bang disini dia belum bisa gabung, belum langsung gabung nih Mungkin jiwanya belum ke fotografi banget sih ya Baru sekedar minat, tapi dia belum bisa gabung akhirnya Dia masih kayak bumunya di dokumentasiin doang kan kalau gambar ya gitu kan Akhirnya yang spot tadi gue buat collab sama Bang Dis ini Gue di strip bersama anggota baru itu di spot gue collab sama Bang Dis Gitar lima atau empat lah ya Proyek gagal kayaknya tuh Iya proyek gagal Gue lupa tak ada basementnya juga waktu itu Setelah dari itu ada lagi nih plus minusnya Black ini justru dia cuma sekali ikut minhan Oh yang di gedung itu? Bener setelah dari gedung itu dia bener-bener ga lanjut Karena ya gue juga feeling dari awal ini ternyata bener aja Malah kan yang gue tau ya karena mungkin ya dalam satu tongkrongan itu Dalam satu yes circle itu yang namanya orang ada kegiatan ini Pasti orang ngikut, kalau dia ga ngikut pasti kan ada rasa-rasa Ga enak Ga enak dan kayak dia ga punya kegiatan gitu Jadi ya mau ga mau ya harus ngikut Ini jadi bahasa tongkrongan ya? Ini... Intinya ya gitu Kalau emang dari beberapa anggota-anggota baru ini Sebenernya banyak yang tidak ada keseriusannya ya Setelah dari itu Nah... Tepatnya di bulan Oktober dah kalau gak salah Bulan Oktober itu Bang Dis ini tiba-tiba dia kayak pengen belajar fotografi Lalu udah Kenceng banget Masuk loh dia Bambang Bahtiar juga Aduh Kayak minum dulu ga Nah jadi waktu itu CFD muter-muter-muter Cari spotnya Gue disana beli air ga? Sebelum kita foto, kita beli air dulu Ini udah beli air ga diminum nih? Oh jadi minum dulu nih Cape juga sih Lu kan juga kalo muter-muter juga pasti cape kan? Iya Kalau lu masa ga capek Si Ucok ini sebenernya Aus guys Aus guys Iya Oke kita minum dulu Minum air mineral dari Tapi pegunungan lah pokoknya Keras? Buka lah Segelnya? Kayak segel ini apa? Digigit lah Kayak boruk ga sih? Ya tuh waktu CFD gimana tuh? Ya jadi gue di Sipang Susus Manggi Waktu itu kan Bitar berapa bulan atau tahun gue lupa? Setahun 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 ya? Foto lah tuh disitu Di Sipang Susus Manggi Setelah itu Gue ga miskomunikasi sama Damai Jadi Selesai Uang nge Apa? Nge backup foto Nge copy-copy fotonya Yang foto gue buat gue Buat dia Jadi Kita saling nyimpen foto sendiri-sendiri Jadi Seminggu kemudian Gue juga Ada waktu ruang Tapi ga ngapa-ngapain Gue Gue chat dia aja Mumpung udah ada nomor whatsappnya Gue chat Ya kita Explore lagi Gue bilang gitu Nah gimana ya Gue tanya balik ya Kan gue juga ga tau dimana Lalu biasanya Foto dimana Nah dia bilang waktu itu Pernah foto model di Snake City Nah Foto dah di Snake City Selesai di Snake City Terus yang gue lanjut lagi ke Blok M Ke Blok M Square Foto di depan Blok M itu Di Jalan Melawai Ya 2018 Itu sih Awal-awal ya Awal-awal gue Ke inventory Itu prosesnya kayak gitu Terus Pika akhir-akhirnya Di 2018 Gue diajak tuh Sama dia Awalnya sih gue ga ngerti lah Iya Gue bingung gitu Foto model apaan Iya gue ga ngerti Tiba-tiba gue diajak Awalnya juga sih Dia ngajak gue tuh sebenernya Buat Minta-hanterin gue Dan gue juga sebetulnya Belum serius disitu Gue cuma pengen foto Di tempat-tempat Yang udah pernah foto Jadi gue pengen aja Nah lanjut tuh ke foto model tadi Gue berangkat Nah Di selesor waktu foto model itu Gue diajarin foto pake kamera Canon 700D Kayak Canon 700D Waktu itu gue udah Udah seneng udah tuh pake kamera Kayaknya Kayaknya Lagi break gue diajarin foto Gimana Cara shoot Cara nempatin objek Apa sih GTG exposure Gitu Gue udah pernah belajar Di cafe kan ada fotografinya Jadi gue Ngerti-ngerti dikit lah waktu itu Dia ngajarin gue fotografi Gue sebelumnya udah belajar di cafe kayak gini Jadi ilmu gue tuh udah ada Udah ada Udah tau Udah tau Gue jadi tinggal narusin Sampai tahun 2019 Gue sama Dameng Masuk 2019 Bulan Januari Satu job lagi tuh Job Tahunan sekolah Yaudah gue cuma datang Gue ngikut Video yang sedikit-sedikit Foto juga sedikit-sedikit Karena gue belum paham betul kamera Di sana juga gue cuma kayak belajar-belajar gitu doang Keseriusan itu Ketika gue mau belajar ngulik-nguliknya Di sekolah sih Selebihnya itu Dan sampai sekarang ya Inventus read 2021 Dari 2021 Ya ampun lah gue dari 2018 ke 2021 Masih bertahan lah Pertahan lah Dari pada Dari temen-temen sebelumnya Begitu dan temen-temen Jadi gue Jadi gue Kan 2018 ke 2019 2020 dan 2021 Ya mungkin nanti Bulanan September lah Gue baru 3 tahun disini 3 tahun yang lu di bertahan ya Oh dia kan dari situ Kalo gue Salamuasan menemukan gue di satu gorong-gorong Engga Tapi kita bahas dulu nih Kalau kendala di team gue apa sih Jadi Ketika Akhir-akhir 2018 itu Sebenernya Posisi anggota Inventus read itu Tinggal 3 orang Awal Kan sempet 3 dulu Tiba-tiba Tiba-tiba Nambah Adi Hadir Berjumlah 4 orang itu Dengan Anggota baru Pokoknya yang bertahan itu Cuman gue Sama Akam Sisanya yang Anggota baru Evin Dan Adi Kono Bobby mbak Iya Dia gue gak tau gak Keluar dunia elektronik game nya itu lah Dia bikin Esports Esports Dengan nama Evader juga Evader Evader Esports Cuman Esports Di Tidak Tapi gak apa-apa sih Menyusin Ya dari pikirannya dia gimana ya Ini gue next ya gue lanjut Oke jadi Awal 2019 itu Mulai bangkit-bangkit lagi nih Inventus read Dengan segala job-jobnya yang kecil-kecil sampai yang besar-besar Kita jalanin berempat aja sih selama setahun itu Selama setahun kita bener-bener long aja gitu Udah ada job jalanin aja terus Cuman makin kesini 2020 ya 2020 ini ada sih salah satu anggota kita ini Udah gak semangat lah jiwa buat jalanin jobnya ini Bahkan dia pun dilanda kesibukannya sendiri Sampai kita ajak job besar pun dia gak mau juga Kita juga bingung kenapa mungkin ini ancang-ancang dia buat keluar atau berhenti juga Kita tetap fokus nih bertiga nih Jadi di 2020 ini sebenernya banyak proyek-proyek besar ya Yang sayang banget kalau salah satunya keluar Harusnya kita bisa cukup saling backup dua-dua kan berempat Tiba-tiba salah satu di awal 2020 pun anggota aja udah mulai mau mencar nih Akhirnya makin kesini makin pertengahan makin melenceng lagi nih Jadi hampir dua orang nih Salah satu anggota yang tadinya rajin ngikut-ngikut job bareng kita Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan memecah bela sendiri sih Jadi dia punya Mungkin ada kesibukan lain manusia kan piring berkembangnya umur gitu Pasti kan ada aja kesibukan lain Habitas yang lain Jadi gak terus-menerus Ibarat pemain bola lah ya kan Pemain bola tuh gak selamanya dia Ada masalahnya lah Iya ada, gak selamanya di klub Itu kan pasti dia juga bakalan pindah-pindah Bener Mau nanya? Enggak Enggak dulu ya? Oke jadi sebenernya dua itu udah ancang-ancang juga sih Dari dua orang yang curigakan ini Lu ancang-ancang mudahan? Enggak, itu maksudnya harus cari anggota lain Buat menjaga kedua orang ini ketika beneran jadi keluar Setenggaknya gua dateng lagi nih yang baru Makanya fokus ke hobi skateboarding Tapi ada salah satu temen lama kita juga Dia juga ternyata minat skateboarding juga Si... Nguhidin ini sih Skor tuh dari goreng-goreng Muncul lagi Muncul Sempet ya sotoy-sotoy bareng kita gitu ngikut Sebenernya gua tadinya hampir putus asa juga sih Karena gua tinggal berdua Gua bingung antara mau pertahanin tim Atau kita masing-masing berkarya aja nih Tadinya sempet Ya punya pikiran negatif mulu sih sebenernya Alhamdulillah banget nih Kita nambah anggota jadi tiga orang Masih belum ya? Ya gapapa Enggaknya ada lah Balbantun atau gimana? Setidaknya dia itu udah ada kemauan Berkecimbung di hobi fotografi ini Yaitu Bang Muidin ya Bang Muidin ini bener-bener kayaknya Ada jiwa-jiwa keseriusan Bahkan sampai saat ini ya Di awal 2021 pun Pertahanin dirinya ya Dengan apa adanya Dengan segala kekurangan Seperti gua Tapi dia mesti semangat punya Dan temen kita ini Bang Dis juga Dia ikut bantu semangatin juga Mana caranya biar kita tuh Tetep bisa bertiga bertahan Walaupun kita gak ada kepikiran buat nambah orang Ya kalau minat ya Iya Minat Minat buat gabung atau join Intinya kita butuh keseriusannya aja Jangan bercanda Karena kita belajar dari pengalamannya aja sih Yang tadi kita ceritain Kita gak mau itu terjadi lagi Kita pengen butuh yang orang-orang yang benar-benar serius ini Dan di bulan spesialnya Inveto Street ini Kita berharap sih pengen terus berkarya Maju, berkembang ya Walaupun Inveto Street ini sebenarnya Mesti banyak kekurangan dari segala alat Fasilitas ya kan Ya pokoknya bisa sukses lah dengan caranya sendiri Jangan lupa gitu